Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang ayah titipan ya Disahak Disahak meren tadi Di iya cuna Ke Kang Asep cuna Oh iya mah bareng ngorek diri piwayona ya Sok dia kalah tuh Menang ditunggu aku Iya meren ya sahabatan asist dah meren Ya ngesok Sapa lo? Bisi poe nyapa nak sop kan Asep Bisi salah ngomong gitu Halo sahabat on asist Apa kabar semuanya Selamat datang di channel on asist official Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel youtube kita Di video kali ini Saya dan Kang Ijar Mau mereview barang on asist nih Dengan tipe X5 Pro Nah Gimana kesuruhannya Tonton terus videonya sampai selesai Dan selamat menyaksikan Jadi Menganggungan sok ketugel buka Ayo siap orang Sok Nah bangkus nak tapi ya Ya gaya kata wawah setelah kumasuk kaper kita kena lumun kereka gudung ga ya kita akan bisa nanggung ya biasa dan ini di X5 Pro ini tersedia buku manual jadi lengkap dan juga ini kertas molding untuk perubangan di daun pintu ini ada silinder disini tersedia silinder dan anak kunci manual lalu disini ada lokes dengan tingkat keamanan tertinggi dan ini untuk cara merubah lidahnya sangat gampang sekali ini merubah lidahnya di dalam ini kita balikkan sini lalu masukkan lidahnya tinggal putar aja Pak kalau boleh tahu ini kalau misalkan membalikkan lidah ini biar apa Pak ya biar ketahuan untuk pintu kiri atau kanannya jadi bisa menyesuaikan bisa menyesuaikan bukan kiri atau ya oke selanjutnya ini disini ada baterai lithium dengan kapasitas 4200 mAh dengan masa penggunaan sekitar tiga bulan dan ini untuk handle bagian depan disini tersedia kamera yang bisa kirim ke handphone lalu disini ada tempat kartu untuk penampilan kartu dan disini ada pin buat antanya lalu disini ada tombol lock dan disini tersedia pengetrin juga ada tempat tanah kunci manual dan jumper power USB oke dan untuk di bagian dalamnya disini ada ada switch alarm jadi ketika ada yang mencokel maka unit ini berdunyi alarm Oh memberitahu gitu ya iya bahwa ada yang bersapin itu ada yang nyongkel gitu ya oke lanjut bagian belakang ini bagian handle dalam disini tersedia layar LCD untuk tampilan kamera dan bisa dicopot lalu disini tersedia untuk kartu SD card untuk penyimpanan foto jadi kayak HP gitu ya iya betul lalu disini untuk knob manualnya dan ini knob untuk putaran motor handle lalu disini knob dicopot extra boltnya dan ini platnya nanti dipotong sesuai ketebalan tahun sini oke lanjut ini plat yang bagian dalamnya nanti ini menutup ini ini ada baut disini aksesoris baut-baut untuk kelengkapan pemasangan ini ada kartu, oh berarti kartu yang buat di tempatnya iya betul lalu ini mini cut RFID dua piece ini ada kabel USB buat apa pak? nah ini kabel ini buat nge-charge baterainya buat nge-charge baterainya jadi nge-charge baterainya tinggal disini aja ini tinggal masukin ke chargean biasa oh betul nah tadi kan disini ada, apa namanya? ada swap USB ya? nah itu bukan buat nge-charge, itu buat jumper aja sementara jadi sementara buat dilupin layar? iya betul, kalau baterai habis nanti baterainya bisa diganti gitu oke dan baterai ini tersedia juga untuk spare partnya nanti bisa beli di online lalu disini untuk track lednya untuk yang dipusuhin lalu ada, ada lagi nah ini yang terpenting kartu garansi dari Onassis jangan sampai hilang nih jadi setiap kalau misalkan customer dapat satu kartu? iya, pasti setiap kunci ada kartu garansinya untuk? untuk jadi ketika ini terjadi error apa-apa bisa di dekatkan teknisinya oh jadi tinggal pendukin? ini benar betul untuk servis atau? perlantian iya gitu nah sekarang saya dan Kang Ijang mau coba pasang ke papan digital ini sebelumnya kita harus sesuaikan dulu untuk moldingan yang di daun pintunya disini kita harus moldingannya nanti tinggal ditempelkan aja ke daun pintunya seperti ini oke dan untuk tinggi dari lantai ke as ini ini as handle nya hitung minimal 110 cm oke jadi kameranya sekitar 125 cm udah menjangkau keseluruhan badan atau tamu yang berada di depan oke next untuk selanjutnya langsung pasang bodinya nah Kang sebelum saya pasang ini saya mau tanya untuk ketebalan untuk ketebalan minimal 3,5 cm dan maksimal untuk sinirnya 10 cm untuk kremnya? kremnya minimal 10 cm kremnya itu jadi ketika pintu ada list nya disini jadi minimal 10 cm jadi minimal 10 cm kebalan minimal 3,5 cm iya minimal 3,5 cm maksimal 10 cm oke tinggal pasang aja ini itu tinggal pasang untuk lidah ini kita sesuai? iya sesuaikan dulu ini kan untuk ketebalan kiri ini saya coba untuk pinjuk 6 untuk kumpul berada di depan kita patah bautnya kita patah bautnya ini ini saya perpokaknya ini kan ada baut seperti ini sama yang langit Iya, ini biasanya buat di pintu besi atau di aluminium yang memadai Ini untuk baut halus dan tersedia juga untuk baut kasarnya untuk dikayu Mau ditukangin nggak? Boleh sih, Pak Disersin aja, jarenak Ini pindah ke sini aja biar jelas Nah, sudah pasang lotes, lalu? Pasang silindernya Silindernya Oke Ini kan ada dua, Pak Ini ada yang pendek sama ada yang panjang Sebetulnya ini hanya satu saja untuk dalam packing-nya Dan ini yang sudah dipotong Karena harus dipotong dulu lah maris ini Oh, gitu untuk kekembangan dalam pintu ya? Iya, betul Ini yang aslinya jadi nggak dipotong Oke, yang sudah ada dipotong Pastikan yang ada lubang anak uginya di bagian yang ada luar Oh, berarti kayak gitu ini? Iya, betul Nah, di sini untuk cara potong as ininya Untuk cara ngukurnya dia Pasang kayak gitu dulu Lalu untuk dari sujung pintu ini Ke sini 2 cm Oh, sekitaran 2 cm? Untuk memotong as? Untuk memotong asnya Jadi, memotongannya itu harus Sudah terpasang atau belum, Pak? Ya, belum dong Ini pasang sementara dulu aja Nanti dilepas lagi Oh, jadi dikasih tanda? Iya, buat ditandain dulu aja Oke, 2 cm dari daun pintu ini Oke, lanjut Sekarang Sekarang kita pasang Apa lagi, Pak? Pasang handle bagian depan dan asnya Nah, ini asnya, Pak? Ini kan ada Kayak gini Stoppernya Stoppernya Ya, nah ini stoppernya ini Pemasangannya dia dari dalam Jadi kayak gini Jadi mentok Untuk ke bagian luarnya Tidak usah Tembus as Karena di bagian luar Tidak ada buat angle manual Jadi lebih panjang ke bagian dalam? Iya, betul Ini Ini juga nanti dipotong aja Minimal 2 cm Kalau misalkan kepanjangan Iya, betul Kalau misalkan kepanjangan 2 cm dipotong Oke, next Sekarang Kita pasang aja Di bagian depan Oke Oke Nah, kalau misalkan ini berarti gini Tinggal pasang platnya aja Jadi buat Agar handle depannya Sudah terkunci Kayaknya ada ketinggalan deh Apa ya? Nah, coba lepas dulu Nah, disini Untuk bottom busnya belum dipasang Oh iya Belum tembus Oke, nah Dan ini bottom busnya Ini bisa dipasang di bagian ini Nah, udah puter aja Ada tanda nggak Pak? Untuk ngepasin itu baut tembus? Ada, nanti disini ada coakan Kayak kecil gitu Nanti kita sesuaikan Oh, itu ukuran Ya, ukurannya Diusahakan untuk bottom bus ini Jangan sampai melebihi daun pintu Karena kalau melebihi Pasti nggak akan kenceng Bautnya Sekarang udah dipasang Oke, sekarang udah pasang Ini kan masuk kabel nya sih Ya, untuk masuk kabel nya Untuk lubang apa? Itu buat lubang baut Eh bukan sih Ini buat kelebihan aja dan untuk bautnya nanti bisa dipotong sesuai kebutuhan itu tadinya panjang iya pastikan posisi asnya lurus kurang naik udah tinggal kenceng nah pastikan lubang asnya ini berada di pas tengah-tengah lubang ini lalu untuk selidanya yang pas dan ekstrabolnya juga pas sekarang tinggal pasang handle-nya ini kita pasang soket dulu disini ada dua soket yang soket kecil masuk ke dalam kalau yang gedenya dia nggak bakalan masuk nanti taruh di bagian ini aja nih soket yang gedenya taruh di bagian ini kalau misalkan nggak masuk ya iya memang nggak masuk sih nah jangan lupa juga ininya ekstrabolnya harus dipotong juga ini udah dipotong sesuai ketebalan daun pintu untuk cara pemotongannya ini jangan melebihi daun pintu caranya seperti ini jangan melebihi daun pintu begini soh langsung takkan aja masukan yang bawah terlebih dahulu masukkan yang bawah terlebih dahulu masukkan yang bawah terlebih dahulu yang jangan kelihatan Oke, lanjut yang atas. Oke, tepi ini. Dan menutup-menutupnya dipasang aja. Oke, sekarang baterainya dipasang. Nah, ini udah sekarang tinggal pasang kapter ini. Ini udah selesai nih? Udah nih, coba nih kita coba belnya dulu. Nah, udah. Oh, berarti kalau misalkan ada yang tebel, kelihatan nih? Iya, kelihatan. Ini ada fungsi semua. Udah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan cara pemasangan X5 Pro ini. Gimana, Pak Ejar? Ada kesulitan? Kalau untuk cara pemasangan, sama aja sih, Pak. Kayak K10 ya? Iya, karena sudah terbiasa juga ya? Iya, karena sudah terbiasa pasang, jadi gampang lah. Nah, untuk X5 dan K10 ini perbedaannya hanya di aplikasinya saja. Untuk X5 Pro ini, dia memakai aplikasi Onasi Smart. Dan K10 dia memakai You Smart Go. Tapi dia sama-sama bisa mengirim foto ke handphone. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan Kang Ejar mengenai pemasangan X5 Pro ini. Jika kalian masih bingung dan ingin bertanya lebih detail mengenai cara pemasangannya, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa menghubungi call center kita di nomor WhatsApp 0811 91 90 138. Dan nantikan video terbaru dari saya dan Kang Ejar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar terupdate ketus dengan video-video terbaru dari kita. Saya Seb, saya Iza, sekian dan terima kasih.